Intro Dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, ada beberapa catatan yang ditujukan untuk KPU setempat. Di antaranya, mengenai distribusi logistik pemilu dan masa jabatan anggota komisioner KPU di daerah jelang pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Januar Prihatin, mengungkapkan Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang rawan masalah pendistribusian, karena sebagian besar wilayah Kalimantan Timur merupakan perbukitan dengan akses yang terjal. Kendala pendistribusian logistik itu diharapkan dapat diantisipasi, sehingga pemilu 2024 tetap berjalan sesuai prosedur. Jarak untuk distribusi logistik itu tantangannya banyak. Tantangan jarak, tantangan alam, belum yang lewat sungai, lewat laut, dan seterusnya. Sehingga KPU harus bisa memastikan bahwa logistik pemilu di sini itu harus datang tepat waktu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Mohamad Muras, menyoroti masa jabatan komisioner KPU di daerah yang akan berakhir menjelang tahun pemilu. Menurutnya, KPU Pusat perlu segera menyelesaikan permasalahan itu agar tak mengganggu jalannya tahapan pemilu serentak tahun 2024. Ketika pemilunya ini dilaksanakan 14 Februari 2024, mereka bulan Februari juga habis masa jabatannya. Nah ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Pusat, mobil khusus oleh KPU Pusat, yang sampai hari ini juga belum jelas. Karena nggak mungkin persiapan semua tahapan siap, tapi pada saat pemilu tiba-tiba pelaksananya diganti. Dari Kalimantan Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.